Intro Dewi Persik harus mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu sejak Februari lalu. Lantaran kasus perselisihannya dengan Julia Perez, tapi tinggal menghitung hari DP akan segera menghirup udara bebas. Namun dibalik itu semua, terdapat satu pertanyaan yang terlintas. Mengapa? Pembebasan DP diundur satu hari? Dan ini jawaban sang ayah. Tanggal 13 sebenarnya Mbak Dewi sudah keluar, namun hitungannya Mbak Dewi karena sore, kalendernya masyam, dihitung jam tanggal 14 sudah Mbak Dewi keluar dari tempat ini. Persis saya tadi melihat juga yang punis baik itu dari kejaksaan atau dari pihak lapas. Lebih lanjut, kuasa hukum DP Yanuar Bagus menjelaskan secara gamblang mengenai pembebasan DP yang berubah menjadi tanggal 14 Mei. Mbak Dewi secara resmi, dia keluar pada tanggal 14 pagi. 14 pagi nanti secara administrasi, guna kelengkapan di dalam lapas, itu nanti Mbak Dewi harus dilaksanakan, setelah itu nanti bisa bebas. Menurut Yanuar, hitungan tersebut diikuti tanggalan rumah tahanan Pondok Bambu dan tidak memiliki alasan lainnya. Semua sudah ditandatangani oleh karutan berdasarkan hitungan kalender versi karutan ya, versi rutan. Jadi hitungan kalender versi rutan seperti apa yang dikatakan oleh Ayah Anda Tercinta Mbak Dewi yang menyatakan bahwa tanggal 13 malam itu jam 8, antara jam 7, jam 8 Mbak Dewi masuk. Jadi hitungan kalender berdasarkan dari sini, itu tanggal 14 pagi Mbak Dewi keluar. Terima kasih.